Intro Kembali lagi di pengen siaran Pengen-pengen Pengen Putri Jadi pengganti Fahri Oke Itu adalah rangkuman dari Apa ya Reaksi Deadwood Umat lucu Pada saat kemarin episode Perdana Putri ada di pengen siaran ya Langsung rangkuman Rame banget ya Langsung rame Jadi Putri itu istilahnya adalah salah satu Deadwood umat lucu yang sudah mengirimkan CV Ke Apa namanya Ke email ya Ke emailnya apa pak Pengen siaran Pengen Gak tau Pokoknya di majelis lucu juga Ya pokoknya ada kirim lah Pokoknya Tapi terlepas dari itu Sambutan kepada Putri kemarin luar biasa Nah karena sangat luar biasa sambutannya Kita akan pakai dia lagi untuk kali ini bro Tapi ini tim kreatif bilang Katanya kita disuruh membacakan Sebagian sample Jadi sebelum panggil Putri Kita bacain komen-komen dulu Ya kita bacain komen-komen Yang sudah disampel Dari tim kreatif Tentang bagaimana Perasaan umat lucu terhadap Putri Kita baca dulu komen-komennya Ini dari Siro Hikari Dua jam yang lalu Saat video ini disuting Dia bilang katanya Pilpres sudah berakhir Dan di episode kali ini Pengen siaran membuktikan Bahwa sekarang Sudah tidak ada 01 dan 02 Buat biasa Masih gara-gara Putri ya Sudah bersatu Positif Masih ada lanjutannya Yang ada hanyalah 69 Udah bener 01 dan 02 dan 69 Emang kalau Purnu di dalam otak Susah banget dikeluarin Lanjut Ini dari R.J.I.B.Boys Lima jam yang lalu Saat video ini disuting Singkat Dia bilang katanya Cantik Pintar Berpengalaman Plesangehan Siapa namanya? R.J.B.Boys R.J.B.Boys Masih ada lanjutannya Pak Masih ada lanjutannya Belum puas dia Mesum di depan umum Tapi sayang Tocil Tidak ada pegangan untuk hidup Udah bercandaan seksi Sampah lagi Tapi saya masih yakin Ada yang positif Masa begini semua? Enggak Saya yakin masih ada yang positif Coba ya Ada positif yang lain Jadi dia bilang katanya Hey Positif Ada panggilannya Hey Kami sebagai penis lover Ingin putri menjadi pengganti pahri yang mutlak Tapi saya yakin masih ada yang positif Apaan positif dari tadi Sange penis lover Siapa namanya tadi orang? Ini adalah shadow slip Apa penis lover nih apa? Kegiatannya apa? Enggak harusnya Wanita dong Yang mengatakan dirinya penis lover Yang enggak meskipun wanita Kenapa dia yang menyatakan Bro yang namanya lover itu komunitas Biasanya bro Apa kucing lover Apa sweda fiction lover Ini ada dari Akonabit Tolong untuk putri Saya sudah pensiun soal coli Karena ada Karena anda pensiun saya Satu setengah tahun gagal Gini marah Siapa namanya ini? Ini dari Akonabit Next aja ya Kok next aja? Ya udah stop anjir berarti Ians Ari Mudah-mudahan ini komennya baik ya Namanya bener ya Ians Ari Ini komennya adalah Kenapa gue tiba-tiba ngaceng? Oke Ini channel MLI ya Bukan Apa? Komedi tengah malam bang Kalau gitu nih bahaya Kalau nanti ada putri lagi Komen-komen kita isinya seperti itu Musuh kita bukan ormas lagi Bisa komnas perempuan Nanti musuh kita Sudah dikira melecehkan perempuan Kepadaan bangsat-bangsat yang nonton ini Yang melecehkan Kita aja gak berani bercandain soal itu ya Malah komen-komen tocil nih orang Oke kalau karena seperti itu Berbahaya ya kehadiran putri ya Berbahaya tim kreatif ternyata udah Punya penggantinya Punya pengganti putri Pasti gak Mungkin putri akan dateng lagi Tapi mungkin tidak akan sering-sering Setelah anda Aduh Nganggur dan sange Kalau bersatu jadi seperti anda Deadwood sama Zoom jadi seperti anda Langsung to the boy loh Tocil joli ya Allah Pokoknya sampah-sampah masyarakat Kalau gitu sekarang kita akan Sediakan pengganti putri Udah ada penggantinya Untuk sementara Ini katanya seorang pria Siapa namanya ini? Ada namanya Dustin namanya Dustin? Dustin Dari namanya orang yang bernama Dustin Itu kayak setara Michael Stephen Michael, Dustin, Stephen Iya pasti Carol Mike Mike gitu-gitu Pasti tampaknya Blasteran pasti Blasteran Kita belum pernah ketemu sama orang Karena yang menyiapkan semuanya Tim kreatif Yang menyeleksi ya Dia sudah ini kan CP Oke Dan mudah-mudahan dengan adanya Dustin Cewek-cewek Eh cewek-cewek Cowok-cowok Blasteran ini Bisa menaikkan penonton wanita Karena kebanyakan cowok Kalau kemarin kan Putri menaikkan penonton cowok Nah kalau ini dengan adanya Dustin Yang sebenarnya tidak perlu dinaikkan lagi penonton cowok Yang naik Libido Libido anda Yang naik bukan penonton kalau ada putri Libido Besat Orang siaran lucu-lucu malangat Sekarang kita penonton cowok Eh penggantinya Fary Cowok juga namanya Dustin Dustin Mana? Dustin How are you pak? How are you Mr? How are you Mr? Dustin S.O.P Soolah-olah producer Disini saya akan bawa Sogok pertemuan Berupa sesajen Untuk-untuk anda yang lagi siaran Engga Anda ngelamar disini Iya pak Ngelamar OB apa gimana? Ngelamar ngerasain Kursinya Fahri Oh Fahri Bentar bentar Ada rapetan Sini rapetan Oh sorry sama ininya Kak Inti Dustin namanya Iya benar sekali pak Nah panjangnya siapa? Dustin Tiffany Kan sesuai Saya lahir di barat Hah gimana? Bisa kan Inti Dustin Kenapa lahir di barat? Karena di Jakarta Barat pak Ya kan Inti Dustin kenapa di barat? Kan nge-rempet-nge-rempet Agak nama-nama kesanaan pak Oh Orang barat jadi Jakarta Barat Iya Bertolak dari yang timur Jadi Dustin Iya Boleh Kecuali misalnya kita di timur utara Atau enggak di pusat Nama Sadli, Mugenie Baru Disitu Jadi Inti menganggap nama Dustin tuh wajar Bagi tampang seperti anda? Sesuai kriteria Zona Zona Yang ada di sekolah sekarang Iya Engga Inti Udah Ya boleh Inti ngelamar Ngelamar disini Ngelamar disini Sebagai pengganti Fahri Ini kira-kira tim enggak salah nih? Ya untuk penenang saya bawa Sajen Oh ini oleh-oleh? Oleh-oleh Suap Suap ya Ya coba apa aja coba Kasih tau apa aja yang lo bawa Nih Yang pertama Bang-bang-dre Yang benar mas Yang namanya oleh-oleh Itu apa Jeko Pisahat Karena ini Ini mah sebelah kosan ada Wah bukan masalah itu pak Coki dari dulu harapan untuk mengenali bembeng drink yang berupa waper Nah sekarang yang berupa bubuk sudah dikenali untuknya Iya tau tau Nah baru sekarang Nazar dia tersampaikan Masa itu Nazar tuh naik haji Nggak apa Nazar pengen minum bembeng drink Buat di kosannya nanti sama orang Turki Hah? Kenapa? Kan di kosannya sama orang Turki Yang sering bawa wawu apa saja pak? Ya 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 Bawa wawu pencedam Sedang rempah-rempah Oh jadi ini setara rempah-rempah? Bukan setara rempah Kodeng-kodeng 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 Nanti bertolak pak Bapak Dia ngasih Jalinan kasih Menyelenggarakan operasi hernia Bibir sumbing Dan Katara Gratis Untuk masyarakat tidak mampu Dia ngasih Aroma-aroma-aroma-aroma Nanti ente bembeng drink Jadi antara makanan dan minuman menyatu disana Ya Ya Ini lamar jadi apa sih dia orang Ayo Apa lagi Apa lagi Nih Nih Yang paling Syarat ya Yang paling syarat utama Ciki taro Kenapa Ciki taro? Kok Ciki taro? Taro ya taro Ciki-Ciki Karena kesukaan Cikiki-Ciki yang gula Mohon maaf Ini karena Mohon maaf Ini karena kesukaan pak muslim Iya Iya Di sini ada karakter dia Pake kaos madura Terus pake kopiah Masa taro? Iya Masa taro orang madura Jadi Yang jual juga gak kepikiran ini orang madura Jadi Pak muslim pernah DM saya Dia punya perkataan Kalau Sewaktu aku Saya ingin menjadi Cosplay orang-orang yang taro Enggak 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 Bari kaosnya Dia sih Iya kan Madura United Iya Ini kopiah Tapi bukan berarti dia orang madura Di sini ada bapak Coki nyelip Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Oke Aduh Aduh Apaan lagi Nah itu Nah ini Ini yang paling dahsyat si Anda Ingin jago dagang Atau enggak Jago main game Nah iya Makanlah mie da'ai Eh? Mie dai? Iya Kenapa? Karena da'ai Di produksi Da'ai apa da'ai? Da'ai Oh da'ai Da'ai diproduksi rata-rata Orang Pantai Indah Kabuk Yang begini Gak kenapa? Da'ai TV rata-rata Orangnya orang Kok da'ai TV orang gian? Da'ai TV itu da'ai Kok bisa orang G? Itu da'ai mbak Ini da'ai Yang ada komonya di tengah mbak Da'ai Enggak itu da'ai A nya double A nya double Tadi itu bilang da'ai TV Bikin digomorong Itu polis siapa? Da'ai TV Bikin di isbang Enggak soalnya Soalnya kan muda biasanya Iya da'ai Iya menanam berkah Iya biasanya pake kos Enggak Kenapa? Kenapa yang bikin ini orang Pantai Indah Kapu? Karena kosannya dari sana Dia memproduksi dari channelnya Sekalian produksi Oh buku sini cek Bukan produksi di palafri dong Gue kayak Coba sekali-sekali Anda intip Channelnya Kok channel? Produksi di pabri di channel Ada TV nya pak Channel TV nya Yaudah apalagi ya Apalagi ya Wah Iya Kasiatnya anda Lama-lama bisa jago main game Atau gak jago dagang? Kenapa? Kenapa? Kenapa mengaruhnya orang yang gitu rata-rata pak Baru tau udah koda air kemi lo Intinya gak perlu liat indomie Mie sedap gak ada ya? Nah Ada yang lain Bawa ada yang lain Nih tau Saya foto seserok Tapi tempatnya kaleng Iya terus kenapa? Nah disini saya merasa ada keanehan Ente yang aneh Ente yang aneh Ente yang aneh Coba pak Ya lu aneh kenapa dibeli bang Mungkin isinya Isinya ini pak Yang bikin Semangat kita bergejolak pak Ente udah tau ini aneh Ente beli terus sekarang lapor ini aneh Ya ente yang aneh Karena mumpung beli di hari-hari Beli 3 gratis 1 Beli dimana tokonya? Di hari-hari Beli 3 gratis 1 Coba anda buang Toko apa hari-hari? Cualayan pak Ada di deket leduk kesana Hero apa gak? Ada Indomaret gak ada di hari-hari Karena ada yang disana pak Posisinya Ente coba main deket leduk Pasti ketemu hari-hari Yang parkiran gratis Ketemu ente malah Nih Root bir Minuman halal Hanya namanya doang yang mengecoh Namanya mengecoh Bir tapi tidak ada alkohol ya Nah iya Karena di warung deket rumah saya Warung Ucok Warpeng Itu gak Siapa Warcok? Siapa Warcok? Yang nonton juga gak tau Warpeng Siapa Warung Ucok bangsa? Enggak ada yang berani buat jual Root bir Enggak warung Ucok siapa dulu? Usut dulu Warung Ucok warung yang Daerahnya selama kayak Pardede Di Medan Oh di Medan Iya makanya dinamanya warung Ucok Kenapa lu beli ke Medan ini lu? Kenapa ini? Root bir kenapa? Root bir Ini saya jelaskan Supaya warung warung taruh lah Yang namanya root bir Iya Karena hanya nama doang Aslinya ini Isi Saffarela Ed Orson zaman dulu He'eh Nah Apa lagi Pak? Sape kan lu ngomong terus Terakhir Terakhir itu yang dipersih hitam Oh nah terakhir nih Iya Saya mengerti sebagai Menyiarkan butuh yang namanya Netralisier Nah Ini adalah nih Enggak enak Enak, es kelapa bang Sani Sebelum saya kesini, saya inget Namanya penyiar Kam bergejolak Apa itu bergejolak? Dia ngirin dulu baru ngomong bang Sani Bergejolak pak untuk menyampaikan sesuatu Yaudah ngomong itu aja, gak usah ditambahin bergejolak, penyiar Menyampaikan sesuatu, capek Gak ada usah ada bergejolak Kosa kata gak pas banget penempatannya Enggak, sebagai penghalusan deh istilahnya pak Ya, kenapa ini? Karena bapak sebagai penyiar, otomatis kan capek, kerongkongan kering Untuk itu saya bawa master cleannya untuk tenggorokan Master clean, untuk pembersih organ Es kelapa Ini alami pak, tanpa es Masih anget kan pak Langsung dari pokoknya Baru kali ini, es kelapa muda anget bang Ada lagi? Terakhir? Ini sepasang, karena buat sang penyiar baru Oh bawa dua Bawa dua, tanpa es Yaudah ini ditaruh sini aja dulu ya Ben Kita cek sebenernya bawa apaan sih Lah ini tau ente ada mie Kenapa beli mie da'an Ini sebagai Ini tau ada indomie kenapa mie da'an Enggak, soalnya ngambil-ngambil aja pak Soalnya ada yang baru di laci depan Di rak depan Saya ambil-ambil aja pak Oh ini Ente namanya gini Ente kalo namanya beli itu mikir dulu Dateng beli Bukan apa yang ada di laci depan Biasanya pak Nah antre yang udah penuh Kita mau ambil ke belakang gak bisa akhirnya Gini Yang namanya orang membeli itu dari rumah Ente udah siapin Aku ingin membeli ini Bukan dateng tiba-tiba di laci depan ada ini Ente kalo ada bayi di laci depan Ente kalo ada bayi di laci depan Human trafficking ente Tapi gak apa-apa ini terima kasih Adi-adiahnya ya Iya Pengen tapi kita kasih besok makan Iya Berita-berita Ini Taruh Iya udah jangan dia Taruh orang Madura pak Ini biasanya orang B Orang Bedeng buat makan ini pak Orang Bedeng? Iya Yang jual besi tua pak Biasanya kan orang-orang Madura Iya orang Madura Kok orang B Ini mana pak Istilahnya Oke udah Dastir udah nyapin cerita belum Jangan bawa ginja Oke Sekarang saya sudah menyiapkan berita Tapi Beritanya udah ngerti kan yang kayak gimana aja kan Sangat mengerti Dan sangat berkualitas Untuk kalangan Anda-anda ini Dan spesies-spesies yang sedang menonton Gak usah dilanjutin Dia stop di anda-anda Oke Siap next Next ya Ya beritanya langsung yang pertama Apa Dastir? Nih Wah Di kota ini main layangan bisa di penjara Kota mana? Menarik tapi Kok menarik Menarik bro Ini di kota mana? Kenapa di penjara? Di kota Pontianak Kenapa? Karena Masa anak-anak mungkin tidak bisa lepas Karena apa? Jangan dibiasa dari awal Oh iya Karenanya langsung karena apa? Oh karena gelasan kali ya? Oh karena benang gelasan Ya ketika kita main Itu bisa kelilit Sama Pemain lain Oh Jadi Misal kita main layangan Ya Ada orang di depan Gak tau yang namanya Benang gelasan kan transparan Ya Itu kena leher Bisa kecoudet Akhirnya itu bisa main penjara Ya iya iya Tapi ini pernah terjadi ya? Ada kejadian nyata? Oh ada kejadian nyata Di dekat rumah saya Anak tukang konter Hah? Gak ini bener loh Cerita bener ya Anak tukang konter Perlu gak keterangan anak tukang konter itu? Tinggal bilang aja Orang di rumah enteng Iya Engga Biar lebih spesifikasi Oke Spesifik Anak tukang konter Anak tukang konter Namanya gak ada Emang namanya anak tukang konter Pokoknya Bokapnya itu pake cincin disini Walaah tambah susah Anak tukang konter aja kita gak tau siapa Malah ciri ciri pake cincin hijau bang Sat Disini nih Ya udah mau dimanapun juga Kenapa kejadiannya Oh jadi Dia main layangan Ada layangan yang tiba-tiba Yang namanya ketel itu pak Layangan ketel? Apa itu? Ketel itu putus Nama istilah-istilah bahasa layangan Dia ngejar Kok ada bahasa layangan? Ada-ada istilah layangan Oh ketel Iya Dia ngejar terus Ngejar Gatau kenapa Dia ngejar Benangnya kepanjangan Kelilitlah di kaki Kelilit di kaki Ketarik sama dia Akhirnya di kakinya itu Darahnya macet Gak jalan Selangsung dibawa Sama tandu Dan akhirnya Lewa Skip Ano gitu Masa mati karena layangan Karena Karena ini Ini anak Tuan Thunder Lari kan Iya Kakinya terbelit Kakinya terbelit Darah macet Macet Terus meninggal? Meninggal Karena benangnya Benang gelasannya itu King Cobra pak Enggak Jangan sampai King Cobra dulu Itu benang gelasan yang paling Ini pak Iya aja gak perlu Info itu gak perlu Ini kaki Kan kebelit Kalau leher kebelit wajar Leher ente yang kebelit Ganti Kalau berita gak jelas Pak Kalau yang namanya King Cobra Itu punya bisa Mungkin di benangnya itu Ada bisa-bisa Percikkan disitu pak Next Next berita aja Next nih Oke yang kedua Unik Pria ini ciptakan rok Untuk ayam Ini alasannya Nah Apa? Jadi Pria itu ciptakan rok Untuk ayam Maksudnya untuk Menarik Si kaum Adam itu Maksudnya Ayam kok jadi kaum Adam Maksudnya ayam jantan itu pak Ya ngomong ayam jantan Kenapa ayam kaum Adam Ayam pake rok menarik kaum Adam Apa? Biar lebih mengerti yang Malah orang gak ngerti Tinggal yang T bilang Menarik Jantan Ayam jantan Kok menarik Kaum Adam Rok Rok untuk ayam ini Oh Bahwa untuk menarik Lawan Jantan Makanya Bulu itu kan seperti Perangsang gitu Apa? Perangsang Iya Rok untuk ayam Maka dari itu Si jantan itulah Untuk mendekati Yang pake rok ayam Oh Karena buat pelan-pelan Nah Iya Dan ini juga Untuk menyambut Indonesia Open Di Istora Senayan Kenapa? Karena kan ada kok Disana Ada disini Oh ada disini Tuh Berita terakhir Berita terakhir Berita terakhir? Berita paling berkualitas Dengar dan simak baik-baik Tuh Gue malah feeling gue ini adalah Berita yang paling Ho 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 Gak kasih ngembak Siap nih, Mbak Siap Ini ngapain tadi Saya harus cerita Dengan Bapak Coki Bapak Coki untuk Merekspetasi udah seperti itu Pasti nanti-nanti kan berita selanjutnya Kenapa nih? Kenapa berarti berita selanjutnya? Selanjutnya ya Oke bagus Tim Lagu Hati-hati Wali Kota Depok Akan diputar di Lampu Lalu Lintas Oh iya iya Ini lagi viral nih Lagi viral Lumayan bener nih beritanya Iya iya bener Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Jadi tujuannya untuk Para pengendara yang di sekitar Lampu Merah itu Agar Nggak stress Dalam menghadapi Lampu Merah Biasanya kan tada didit Bunyi klakson Merah klakson Merah klakson Biasanya kayak gitu Kok tata didit klakson aja Saling menyambut-menyambut Pak Ya terus Dan ini sih Kalau kita usul Lagu Hati-hati ini Orang juga lama-kelamaan bisa bakalan boring Kalau nggak diganti-ganti Oh iya bener Bener Logikanya Terus Mungkin kita punya top chart Untuk nanti Bapak Wali Kota Depok Masukkan 3 playlist Yang menurut Bapak itu Pantas Nanti dibutarkan Udah Dari jadwal Waktu Terus Lagu yang pantas Ketika sedang Lampu Merah Iya Jadi Ente setuju nggak nih sama bikinnya? Saya sangat setuju Bahkan saya sudah Pernah Menyuarakan di Sosial Media Iya Untuk Protes Gimana tuh isu ini? Bukan protes Saya pro kepada Tanggapan ini Bahwa dalam Oke ente pro Mendukung berarti Harus kasih lagu Adanya lagu Ya Dan akhirnya ditanggapi oleh pemkuat Oh ente dibalas Berarti ini visioner Twitter ya? Cuma posisinya sedang tidak menuju ke arah Pemkuat Depok Tapi ke TMC Polda TMC Polda? Iya Kenapa ente mention TMC Polda? Takut dia takut ke bapak polisi maksudnya Iya begitu Tapi ditanggapinya oleh pemkuat Depok secara Bede sekali anda Hah? Gimana urut kali Enggak kayaknya sih dia Enggak ente Ente lahir pertama di dunia Terus punya Twitter Terus mention TMC Polda Ya emang apa? Punya punya visi seperti ini Pasti Ternyata Usul itu gara-gara orang ini Anda jangan ngomel ke wali kota Depok ini nih Hah? Ini penyebabnya nih Majin Bu nih penyebabnya nih Pak Kalau enggak lagu yang nanti bakal diputar biar supaya orang gak kelakson ataupun gak kenal potan Hah? Apa kenal potan? Geber-geber Kok kenal potan? Lagu mannequin challenge mungkin Jadi supaya biar adem semua Apa-apa logika mannequin challenge yang diem semua Diem semua Yang gak jalan dong Ya kan pas lagi lampu marah Oh lampu meru Masuklah kan Masuklah kan Ya Jadi tas hijau Ya Kalau misalnya kuning Ya? Aserehe Aserehe Itu Tua banget Lagu NT Aserehe bangsa Enggak lagu itu lagu yang kehati-hatian pak Sesuai dengan Kenapa si Rehe Hati-hati Gimana? Hati-hati dengan abu Aserehe Kakak kan Karena katanya lagu mantra Oh iya Oh iya Untuk Genevred Mexico Biasanya Wah Genevred Mexico Genevred dari Arab Kenapa Genevred Mexico Versi Udah benar logika itu tadi Versi Baratnya pak Bapak belum nyanyikan Bapak belum nyanyikan Bapak belum nyanyikan Kemana aja Kenapa Genevred Mexico Enggak kenapa Genevred dari Mexico Kemana aja Aladin diperatukan oleh Will Smith dari Barat Oh Masanya Genevred tidak ada dari Mexico Oke karena ini adalah hari pertama Dustin bekerja Kita tes dia mempromosikan iklan Dudulududu Koko dudul uucara apa? Hai Destin Hei iya mabad Joki ada apa ini? Kamu seperti terlihat ringagem gembira sekali Sangat gembira sekali pak, untuk produser baru O2 racun Aku denger-kenger ada asbak seperti ini, dan katanya asbak ini bagus sekali Kira-kira kenapa asbak bagus sekali Pak Destin? asbag ini bagus sekali, karna cocok untuk menampung para para deadwood disini ini, deadwood karawang deadwood kajer masin, masuk aja kesini karna ga guna ya karna ga guna, abis itu kan dibuang kan? iya beneran mau asapa diri, mau asapa diri enteh enteh juga tetep dipengen siaran, pengen-pengen silahkan komen nge-tengin isi kepala bentar dulu gantian ya buat temen-temen silahkan komen kalian tetap mau tim Dustin atau tim Putri silahkan komen silahkan promosikan diri anda kenapa kan harus memilih anda kenapa harus memilih saya ya saya sebenernya gak pede-pede amat yang penting percaya diri ya itu pede pede artinya percaya diri gak masak closing ya udah closing, pengen-pengen ya karena saya itu seperti gak usah batul, langsung closing gak perkenalan diri dikit kan dari tadi udah kenal orang ya udah boleh karena saya seperti band indie meskipun jarang dilirik tetapi berkualitas pengen-pengen siaran pengen-pengen siaran, pengen-pengen ngentengin isi kepala kok dia ada tagline mbak baru ngentengin isi kepala udah kosong gue aja yang setuju sama Dustin komen aja kita di bawah sini dan nanti masih kita terima lamaran untuk yang mau melamar jadi syuting bareng kita email disini thank you terima kasih mbak Tretan terima kasih mbak Coki terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih